Mau beralih ke turntable, tapi takut ribet karena harus pake jarum? Hmm... Ubah turntable dulu tanpa harus pake jarum. Halo guys, welcome to Domes DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini kita akan masuk Domes DJ Sesi Review. Banyak yang belum tau sama alat ini. Pace Essential. Dengan alat ini, lo bisa ubah turntable lo jadi tanpa jarum. Sebenernya alat ini juga udah lama sih rilisnya. Tapi ternyata masih banyak juga nih yang belum tau. So ya, oke lah. Kita coba bareng-bareng. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu. Buat lo yang bingung mau download lagu DJ, langsung aja ke www.cupingdj.com. Ada DJ set yang bisa lo dapetin lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping. Jadi lo tinggal mainin aja. Dan DJ set ini juga bisa langsung ke Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Support Domes DJ dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pastinya gue akan sharing tentang kreatif, tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story. Pace merupakan the first wireless turntable control. Alat ini wireless. Dari device ke unit, ini ke dock-nya ini. Ini wireless. Kalau dock-nya ya lo tetap harus colok USB ya. Awal launchingnya Pace ini, banyak bug yang dialami para DJ. Mulai dari delay dan gerakan yang tidak sesuai. Tapi setelah perkembangannya Pace, sekarang bener-bener work well. Nggak ada delay dan nggak ada problem apa-apa sih selama gue pake ini. Pace ini support juga ke beberapa software. Kayak Rekordbox, Virtual DJ, Traktor DJ, dan jadi official accessories-nya Serato DJ. Tapi untuk mendapatkan experience seamless-nya, gue saranin lo pake Pace ini di Serato DJ Pro. Dengan koneksi HID mode. Karena ini bener-bener seamless. Kita tinggal colok aja USB ke Pace dan mixernya. Otomatis akan terhubung tanpa harus ribet banyak kabel. Sekarang kita coba untuk routing-nya Pace. Gue saranin lo buat pake mixer yang support untuk HID mode. Di sini gue udah ada DJM S11 dengan 1 pasang ter-table Pioneer PLX 1000. Kita colok dulu untuk Pace-nya ke laptop. Terus kita perlu install Pace Manager. Tinggal download aja di website-nya. Link udah ada di deskripsi. Setelah install selesai, kita buka aja nih Pace Manager-nya. Kita pairing dulu. Gue saranin buat cek update firmware-nya juga ke yang terbaru. Nah, ini juga bisa diubah-ubah nih warna LED-nya. Terus kita perlu ke bagian setup ini. Kita pilih nih yang DPS mode-nya di software apa. Karena gue pake Serato, so gue pilih yang Serato DJ. Dan untuk RPM-nya gue set di 33 RPM. Kalau sudah, kita buka Serato DJ Pro. Di sini gue pake Serato DJ Pro 3. Lalu kita colok DJM S11 via USB ke laptop. Kita pasang dulu untuk Pace Unit-nya ke turntable. Nah, di sini gue udah pasang untuk magnet mounting-nya nih yang ini. Ini biar Pace Unit-nya nggak kemana-mana. Kalau udah ditaruh, kita balik lagi ke Serato DJ Pro-nya. Di bagian ini, kita ganti ke wireless mode. And that's it. Pace sudah berhasil terkoneksi. Terima kasih telah menonton! Untuk koneksi dengan DVS Mixer via RCA juga bisa. Routing-nya gampang. Pertama, colok output Pace dengan RCA ke Line Input Mixer. Lalu colok USB dari Pace ke laptop kalian. Dan kalian juga harus colok USB dari mixer ke laptop kalian. Lalu di bagian mixer, kalian perlu ubah modenya ke PC. Untuk Serato DJ Pro, kita juga perlu setting ke Real Mode. Untuk menggunakan analog mixer via RCA juga bisa. Tapi kalian perlu tambah soundcard DVS, kayak Serato SL Series misalkan. Untuk routing-nya juga persis, klasik analog DVS Mode. Dari Pace, kita colok output-nya ke input soundcard. Dan dari soundcard, perlu colok output ke input mixer analog. So, itu dia Pace. Menurut lo gimana? Dengan alat ini, lo nggak perlu lagi gonta-ganti jarum tiap 3 bulan. Kalau menurut gue, pribadi setelah gue cobain Pace. Dan gue udah pake Pace juga lumayan lama. So far nggak ada masalah sih. Dan untuk kayak delay, segala macemnya itu aman gitu. Dan gue biasanya pake koneksi yang HD Mode. Dimana gue pake Serato DJ Pro dan gue ganti ke Wireless Mode tadi. Dan itu nggak ada masalah. Jadi ya, menurut gue ini worth it banget buat dibeli. Karena kalau 3 bulan gue harus ganti jarum terus. Ya, di jumlah akan lumayan sih. Tapi buat kalian yang udah terbiasa dengan jarum, pasti akan beda sih feel-nya ya. Ya, tapi balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau gue pribadi, gue pilih Pace ini dibanding gue pake jarum. Untuk harganya sendiri, ini sekitar dulu itu 6,5 juta sampai 7 jutaan. Tapi karena sekarang dolar naik, gue nggak tau harganya sekarang ini berapa. Kalian bisa cek aja mungkin di Tokped dan semacamnya. Ya, karena alat DJ juga pada naik sih. Karena pengaruh dolar ya. So, sampai sini dulu review dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Support Domestij dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan, silahkan aja komen di kolom komentar. Karena tiap bulannya, Domestij akan apresiasi komentar terbaik. Dan pastinya ada hadiah menarik. Domestij, your daily DJ updates. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.